Intro Diakini sebagai bulan yang penuh berkah ada banyak tradisi yang dilakukan umat muslim untuk menyambut ramadhan Bahkan tiap-tiap daerah mempunyai tradisi yang berbeda-beda Salah satunya yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bugis Makassar yakni tradisi surat macah Tradisi surat macah merupakan kegiatan menyambut ramadhan dengan membaca doa secara bersama-sama untuk dikirim kepada leduhur Biasanya tradisi ini dilaksanakan selama sepekan sebelum bulan ramadhan Masyarakat muslim Bugis meyakini doa yang dikirim kepada leduhur yang sudah tiada sebagai bentuk untuk membersihkan jiwa dan rohani Sebelum melakukan ibadah di bulan puasa Jadi tidak heran sebelum ramadhan datang kesibukan di pasar tradisional sangat luar biasa Warga yang akan membeli kebutuhan untuk melakukan tradisi ini pun sibuk untuk berbelanja Akibatnya harga beberapa kebutuhan itu pun mengalami kenaikan Masyarakat Bugis khususnya di wilayah Ajara Bareng juga penyakit Punya tradisi makdupa uleng ramalang atau menyambut bulan ramadhan Ini dilakukan sehari sebelum bulan ramadhan Aneka kuliner khas Bugis akan muncul dalam tradisi ini Dan itu tetap dipertahankan hingga sekarang Meski saat ini sudah memasuki zamannya milenial dan generasi set Jadi bisa terlihat kesibukan warga di Pasarlah Kesipat Apare-Pare Selawesi Selatan ini Karena bulan ramadhan sudah dekatkan Mereka punya ritual ataupun persiapan jelang bulan ramadhan Mulai dari mempersiapkan masakan untuk bersantap bersama keluarga Di puasa pertama ataupun sahur pertama Biasanya mereka berkumpul bersama keluarga untuk makan bersama Nah makanya situasi pasar sekarang ini memang luar biasa ramai Untuk membeli kebutuhan makan bersama itu Selama acara berlangsung disuguhkan pula makanan olahan khas masyarakat Bugis Makassar Seperti opor ayam, ayam goreng tumis, nasi ketan dua warna beserta gula merah yang dicairkan Atau biasa disebut soko ugi dan umba-umba atau onde-onde Selain itu pisang raja juga diwajibkan untuk disuguhkan Pisang raja disimbolkan sebagai bentuk keinginan agar mendapatkan kehidupan yang manis Sementara dupa yang dibakar sebagai simbol kehidupan yang wangi atau bahagia Setelah doa dilantunkan kemudian acara selanjutnya adalah makan bersama Hal ini dilakukan sebagai bentuk untuk mendapatkan berkah Kesokan harinya masyarakat baru dipersilakan untuk mengunjungi makam-makam sanak saudara Yang sudah lebih dulu meninggal dunia Dari pare-pare selawasi selatan, Rudy Hartono merekamnya untuk netizen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah jadi teman-teman dari beberapa informasi yang kita dapatkan di pasar Harga-harga bumbu dapur itu mengalami kenaikan sekitar 25% dari harga normal Yang turun harganya saat ini malahan lombok ya atau cabai besar itu Eh sebutannya apa ya cabai merah yang besar itu harganya bahkan mengalami penurunan Sedangkan bumbu dapur lainnya semuanya mengalami kenaikan sekitar 25% Kita masih keliling di pasar lakasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!